assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi di rajany channel teman-teman ya pada kesempatan ini saya akan menjelaskan tentang masalah router Huawei ini teman-teman ya dimana router ini masalahnya adalah sering restart karena bekas kena petir teman-teman ya jadi disini saya akan coba memperbaikinya mudah-mudahan bisa dah karena eh sepertinya ini masih bisa diselamatkan karena cuman restart aja ya jadi beberapa menit mati nyala lagi warunit matanya lagi nah disini saya akan mencoba dengan kipas kecil ini teman-teman ya ini namanya head sink kita akan tanam di dalamnya mudah-mudahan bisa dan bisa mendinginkan router ini karena diagnosenya kayaknya panas ya terlalu panas jadi pakai ini teman-teman ya ini mudah dijual di toko online murah harganya sekitar 3-5 ribu ya tergantung tokonya kita akan tanam di dalam dengan router ini teman-teman ya oke mudah-mudahan bisa dan kita kita akan coba Bagaimana caranya saksikan terus video ini teman-teman ya oke pertama kita buka dulu si routernya teman-teman ini dari bautnya ada di belakang ya jadi terhalang oleh barcode dan kita congkel atasnya congkel aja kayak buka casing HP Oke sebentar nah ini dalamnya teman-temannya kita buka kita buka gampang banget ini gak ada baut lagi cuman satu ya Nah di sini ada eh tempat bautnya kita patahin aja tempat bautnya supaya nanti buat kabel si kipasnya di sini teman-teman Oke jadi kita patahin sisakan bolongnya saja jangan ditutup kita ini dan kemudian setelah dipatahkan tempat bautnya nah kita masukkan kipasnya di sini kabelnya ya di tempat baut tadi Oke kita masukkan aja Nah di sini cuman eh kita ambil dua teman-teman ya yang warna merah dan warna hitamnya kita ambil positif dan negatifnya saja karena yang kuning itu tidak kita pakai Oke kita masukkan aja dua ya nah untuk arah kipasnya arah kipasnya kita arahkan ke atas aja ya ke IC yang hitam jadi eh kita kita arahin ke atas aja kipasnya jangan ke bawah Oke kemudian kita tutup Oke tutup lagi pelan-pelan dan ininya pastikan sudah ke bawah teman-teman ya ada dua yang merah dan yang hitam positif dan negatif kemudian kita tutup casingnya lagi ini gampang banget enggak pakai baut juga ini udah kuat ya teman-teman jadi udah rapet jadi nggak perlu baut lagi Oke yang berikutnya adalah dari adaptornya teman-teman kita potong adaptornya menjadi dua bagian teman-teman seperti ini jadi antara colokan dan colokan ke routernya kita potong bebas dimana aja temen sisain buat nanti nyambung nah potong jadi dua dan setelah dipotong kemudian kita sambungkan ke kabel yang tadi ingat positif dan negatifnya jangan kebalik ya teman-teman ya jadi kalau misalkan yang tiga nyala berarti berarti kalau nanti gajalnya ini positif positif dan negatifnya kebalik teman-temannya silahkan kalian balikan aja Oke ini langsung sekaligus kipasnya dari adaptor teman-teman ya sepertinya teman-teman ya jadi kita sambung Pesnya dari adapter temannya seperti temannya ya Jadi kita sambung tiga sekaligus antara kipas dan ini oke seperti itu ya kemudian kita lakban teman-teman jangan lupa di lakban ya nah seperti ini ya jadi kita lakban ini ujung colokannya kita masukkan ke colokan router oke oke dan ini ke listriknya teman-teman ya kita langsung coba aja ini dirapihin dulu sebentar teman-teman eh biar enggak kecak-kecakannya iya kita lakban dulu biar rapi ininya kabelnya kelemahannya sih jadi agak pendek kabarnya ya tadi salah sih saya motongnya terlalu panjang tapi nggak apa-apa lah kita rapiin dulu aja ya udah beres langsung kita coba aja teman-teman dan tes selama 6 jam oke nah ini teman-teman sudah saya tes selama 6 jam ini ternyata lampu powernya juga kena ya tapi WP nya normal dan lancar jaya setelah 6 jam tidak restart teman-teman ya dan cuman kelemahannya ini agak berisik karena suara kipas teman-teman tapi tidak apa-apa yang penting aman dan saya cek suhunya itu di bawah 50 ya 40 derajat celcius paling tinggi Oke teman-teman semoga bermanfaat wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh